yes detikers balik lagi sama kami berdua dan kalau udah berdua gini kami akan mengkomparasi pastinya dan disini udah ada stargazer sama Avanza yang mau dikomparasi apa nih Fizz kalau kemarin kita di Gies udah ngekomparasi interiornya ya Mas ya dan sekarang kita akan mengkomparasi fokus kepada fiturnya fitur canggihnya fitur adas fitur adas betul jadi di Toyota ada namanya fitur adas Toyota safety sense dan di Hyundai Hyundai Smart Sense tapi ngomong-ngomongnya kok cuman dua ya satu lagi mana biasanya kita komparasi itu tiga ya sama expander juga atau sebenarnya di kelas ini ada R3 juga ya tapi di kelas ini hanya dua ini teman-teman yang canggih dan punya fitur adasnya nah teman-teman sebenarnya fitur safety sense di stargazer dan Avanza itu mirip-mirip cuman ada yang beda-beda nih jadi di stargazer ada di Avanza enggak ada coba Fizz jelasin apa aja nah nanti kita akan ngetes banyak teman-teman ada empat rangkaian tes sebenernya kita pertama akan tes dulu yang fitur keluar dari tempat markir yang mundur rear cross traffic alert lalu kita akan ngetes juga fitur yang bisa ngasih tahu peringatan kalau kendaraan depan udah pergi yaitu vehicle leading alert terus juga fitur line keeping assist itu fitur yang semi otonom gitu dan keren banget harusnya sama terakhir kita akan ngetes fitur antitabrak atau pre-collision warning dan pre-collision braking nya kita akan kesempat itu dan kita akan mulai yang pertama dari rear cross traffic untuk pengetesan pertama namanya fitur rear cross traffic alert jadi fitur ini bisa mendeteksi objek yang bergerak di belakang kendaraan itu berguna ketika kita mau parkir mundur gini masih betul jadi saat kita keluar dari parkiran kalau blind spot kan kita biasanya nggak sadar gitu kalau ada mobil dari belakang dan pekerjaan ini kita tes mobilnya jadi ini mobil objek utama kita parkirin di parkiran gini dan kita ukur jaraknya ke ujung apa parkir mobil satu lagi akan bergerak dari sana teman-teman nanti kalian bisa lihat di videonya lah ya berapa jauh dari situ kita akan ngetes nih seberapa cepat mobil ini bisa menangkap sinyal kalau ada mobil di belakangnya jadi kita akan lihat siapa yang paling cepat dan seberapa efektif peringatannya masuk ke mobil ini dan bedanya mas ya kalau Avanza ini dia hanya alert ya sementara kalau yang stargazer dia ada collision voidance juga itu apa tuh jadi kalau Avanza itu dia hanya ngasih peringatan sementara kalau yang stargazer dia bisa interupsi pengereman juga Oh jadi otomatis kerem gitu ya Yes nah tapi karena dua-duanya punya fitur peringatan kita tes yang peringatannya aja kita nggak ngambil tes yang pengeremannya yuk sekarang kita tes langsung yang stargazer ya Nah teman-teman ini kita di dalam stargazer dan itu Avanza nya udah siap-siap tuh di titik yang kita tentukan sekarang kita pindahkan posisi gigi ke R tanda mau mundur dan ketika gua kita coba arahkan mobil untuk harus maju kita pun memulakan stopwatch nya siap ya semuanya ya Hai Ayo Pak 3 2 1 go Hai support sudah maju mobil dan maju ini kecepatannya natural teman-teman 7 detik ternyata stargazer butuh waktu 7 detik ya Mas ya untuk meneteksi mobil itu udah berapa deket dengan kita walaupun jaraknya nggak kita tentukan lah karena jaraknya agak susah untuk ngukur ya Mas ya tapi sekarang kita coba yang Avanza seberapa efektif nah seperti tadi teman-teman mobil udah standby disitu posisi gigi udah di air stopwatch udah ready ketika kita suruh go mobilnya kita akan mulai penghitung waktu Oke Pak standby ya 321 go Hai mulai Hai berapa lama nih set wah tipis pas nih pas 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 berarti teman-teman Avanza bisa mencatatkan 6,57 detik lebih cepet ya lebih cepet 0,3 berarti 0,3 detik ya sekian gitu dibandingkan Stargazer tapi ini buktikan kalau dua mobil ini sama-sama efektif sih sama-sama cepet juga sensornya membacanya dan menurut lo ini berguna nggak sih Mas berguna banget dong ya lagi misalnya kita lagi makan di pinggir jalan parkir pinggir-pinggir tuh terus kita mau mundur nggak usah bentukan tukang parkir lagi ya betul-betul sebenarnya paling berguna kalau menurut gua sih pada saat parkir di mall yang biasanya sambing-sambingan sep mobil yang lebih gede tuh Mas ya kan walaupun dibantu sama tukang parkir atau dibantu itu kadang-kadang kita agak nggak ngejuwet tuh sama blindspot ya ya tapi fitur ini sama-sama bermanfaat dan Avanza lebih unggul sekitar 0,3 detik dibandingkan Stargazer nah mobil udah demetan gini Mas berarti kita lanjut ke pengetesan kedua itu apa tuh pengetesannya yaitu vehicle departure alert atau jadi ceritanya ini kalau mobil depan maju berarti dia ngasih peringatan gitu Mas ya ini tuh fitur yang pas banget untuk dipakai ketika macet-macetan kalau kita nggak fokus gitu ya kalau kita main HP nakal ya kan jadi dikasih tahu teman-teman kalau mobil depannya udah maju dan supaya akurat pengetesannya kita juga ngukur jarak antara mobil ini sama mobil depannya teman-teman dan mobil depan nanti melaju di kecepatan yang kita tentukan dan kita akan ukur berapa sih waktu yang dibutuhkan sampai mobil akhirnya ngasih peringatan jangan masa ya kita ngetes dulu yang pertama dari Stargazer dulu kayak tadi Nah teman-teman sekarang kita udah ada di Stargazer sekarang kita mau ngetes fitur vehicle leading alert ini harus diposisinya di D dulu ya di D terus nanti saya akan bicara dengan pengemul di depan untuk jalan kita hitung juga nih pakai stopwatch disini biar kita tahu catatan waktunya berapa detik Oke langsung kita atas ya teman-teman aja sih Bapaknya oke oke 6 menit 42 eh 6 detik dong kayak sih segini ya masih ya tapi peringatan juga nggak terlalu ini ya cuman apa namanya terus lu berharap apa Bro dia bunyi Tetep 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 mobilnya bergetar gitu Tapi nggak apa-apa sih oke lah ya buat fitur safety Kita coba sekarang yang di Avanza Yuk, kita turun Nah teman-teman, sekarang kita mau nyobain fitur vehicle leading alert di Avanza Sama kayak tadi, kita komunikasi sama pengemudi di depan Oke pak, saya akan stand by Satu, dua, tiga Empat detik, koma empat tiga Sama, empat detik kan ya Oke, lumayan konsisten berarti Empat detik, empat tiga ini berarti dibandingkan dengan Stargazer Cukup jauh sih mas ya Stargazer tadi, enam detik ya kan Ini empat detik, empat tiga Kalau menurut lo, fitur ini sebenarnya berguna mas? Berguna banget sih, misalnya kan kita di jalanan lelah nih ya Tiba-tiba gak sengaja ngantuk gitu ya Gak fokus gitu ya Gak fokus kan, ada kendaraan depan udah jalan Jadi udah ada pengingatnya sendiri gitu Gak usah dari belakang, di klakson-klaksonin kan? Tapi kalau empat detik ini, cenderung oke sih mas Kalau Stargazer itu empat detik tuh Masih oke Kayaknya lebih duluan muncul peringatan dari klakson belakang tuh mas ya Iya Dibanding dia ya Dan kalau kita lihat, jaraknya ini kan masih lumayan deket ya Tadi kalau Stargazer tuh agak jauh dia Agak jauh ke depan Iya ya, berarti kalau untuk urusan ini bisa dibilang Avanza sih masih lebih efektif ketimbang Stargazer Betul Nah, setelah tadi kita tes dua fitur Sekarang kita mau ngetes Land Keeping Assist Land Keeping Assist maksudnya? Itu fitur semi-autonom Jadi dia sensornya akan membaca marka jalan Sehingga bisa mengoreksi posisi setir Betul Dan kita untuk ngetesnya, kita akan cari jalan yang ada markanya teman-teman Sama kayak tadi, kita akan mengukur seberapa efektif, seberapa cepat mobil ini berespon Kita akan mengukur seberapa cepat dia akan membaca marka jalannya Betul Nah mas, sekarang di Stargazer ini kita ngetes Land Keeping Assist-nya nih Kita mulai dari Bund Run ini nih, gak ada markanya kan Nanti ke jalan itu tuh ada markanya Oke siap, yo Coba ya, kita berhenti dulu di sini Oke Pas dibelokan, ntar tanggal belok ya Udah aktif nih, enaknya Stargazer, dia ada tombol ini nih mas Oke Udah aktif 3, 2, 1 Ntar, motor banyak Yuk 3, 2, 1 Oke Belum, 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 belum Yuk Berapa detik mas 7,8 detik 7,8 detik Oke oke Itu 7,8 detik dengan catatan kita mulai dari jalan yang gak ada markanya teman-teman Iya Tapi kalau dari marka gini nih, lihat nih, walaupun markanya tipis-tipis respect nih ya Markanya kayak cuman sekadar ada aja nih kan Tapi dia masih bisa baca ya Tapi tetap bisa ngebaca nih Iya, keren juga sih Keren, 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 keren Dan kita coba lagi nih Kalau dia kena posisi tidur Apakah dia bisa langsung ngebaca? Wah, langsung ngebaca sih mas Masih bisa ya? Nih Sekarang kita udah pindah ke Avanza Dan kita udah di posisi tadi nih Oke Tapi sebelumnya, sebelum kita ngetes berapa lama waktu dibutuhkan untuk membaca markanya Kita mau kasih tau dulu teman-teman Kalau Avanza ini Ternyata dia gak ada tombol khusus mas Oh, iya Kalau Stargeter kan ada tombol disini nih Iya, iya Tombol buat ngaktifin si line keeping assist-nya Kalau ini gak ada Oke Lanjut Sekarang kita akan ngetes berapa detik yang dibutuhkan untuk si Avanza ini bisa membaca marka jalan Siap mas? Yuk, siap Mulai Tiga Dua Satu Yuk Belum? Belum ada apa-apa teman-teman? Belum, 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 belum Yuk Berapa detik mas? 9,36 detik 9,36 detik Artinya Avanza ini cukup lama untuk membaca marka jalan Tidaknya kalau kita bandingkan sama Stargazer teman-teman Terus kalau Stargazer tadi juga cenderung intervensi ke stirnya itu lumayan berat mas Jadi feedbacknya itu terasa gitu Sementara kalau Avanza ini agak tipis-tipis aja gitu kerasanya Padahal kondisi jalan sama markanya juga sama ya Kondisi sama sama yang tadi, betul Mungkin Avanza ini perlu dites di marka yang lebih Tebel gitu ya Barusan pun kita ngeliatin polisi tidur Yang sama kayak tadi Ini sampai sekarang bahkan belum terbaca nih Oh gitu Jadi untuk urusan sensitivitas Lagi-lagi Stargazer lebih unggul Lebih unggul ya Oke Nah ini dia udah kebaca lagi Nah Mas Ansori Dari tadi kita nyari-nyari marka jalan ya kan Supaya ngetes lane keeping assistnya Padahal kita akhirnya sadar kalau Avanza ini Gak punya fitur lane keeping assist teman-teman Melainkan adanya lane departure warning LDW sama lane departure prevention Jadi dia tuh menjaga mobil di suatu lajur gitu ya Iya Dan kalau udah kita keluar lajur mungkin ketika gak fokus Ketika ngantuk gitu ya Dia akan ngasih peringatan Tapi gak sampai mengintervesti stir yang kuat Kayak Stargazer tadi Mas Oh gitu Makanya kalau dibelokan pun ya dia gak akan ngikut tuh stirnya Kalau siapa Anza ini Jadi untuk urusan ini Stargazer lebih unggul sih Mas Lebih unggul ya Lebih unggul Selain dia membaca markanya lebih cepat Dia juga punya fitur lane keeping assist yang cukup kompleks teman-teman Dia bisa ngejaga lajur Bisa disebut semi otonom gak sih? Betul Kalau di Stargazer sih tadi semi otonom ya Kita bisa lepas Mobil akan ngikut terus ke marka jalan ya Kalau ini sih Masih tetap harus dikemudikan sama kita secara Secara konsentrasi dan secara fokus gitu Mas Oke deh Stargazer buat nih ya Stargazer nih untuk kayak gini Nah temen-temen sekarang kita udah masukin tes terakhir dari Rangkaian tes tadi PIS ya Tadi kita udah ngetes apa aja? Tadi itu tes pertama yang parkir mundur Itu Avanza lebih unggul ya Terus tes kedua yang mobil depannya maju Itu siapa sih Mas? Avanza ya? Itu Avanza Lebih cepat ya? Lebih cepat ya? Terus yang ketiga soal oh tadi lane keeping assist Nah itu sih Stargazer lebih dikdaya ya Lebih powerful lah ya Karena dia punya assist dan dia juga lebih cepat pembacaannya Nah sekarang temen-temen kita mau ngetes terakhir nih yang paling Mungkin paling bahaya kali ya? Extreme ya? Extreme ya? Namanya pre-collision warning dan braking temen-temen Jadi ini fitur anti-tabrak objek di depan Nah menariknya Mas Tadi kita sebelum mulai syuting ini Tadi gue nyoba-nyobain nih Mas Gue bakal udah beli kardus nih Udah prepare nih Udah beli kardus 4 Dijajairin gede gitu Ternyata dia gak bisa ngebaca objek kardus Oh gitu? Kardusnya kardus diem ya? Dia gak bisa ngebaca Sementara tadi kita tes pake objeknya mobil lagi Dia bisa ngebaca Kita tes juga tadi pake orang Mas ya? Pake orang ya? Pake kameramen tadi? Pake kameramen tadi Gak kebaca juga Gak kebaca juga Kami curiga kalo objeknya kecil Itu harus moving ya? Kayaknya ya? Betul Bisa jadi harus bergerak ya? Harus bergerak Kayak apa namanya? Pedestrian tuh harus orang bergerak Atau motor harus motor bergerak Tapi kalo untuk objek yang diem Statis Kayaknya harus besar segede mobil ya Mas Yuk Kita coba aja Kita coba Tapi kita indikatornya apa nih Mas? Indikatornya mungkin Jarak ya? Jarak ya? Jarak-jarak Antara dia sampe berhenti berarti? Ya berarti semakin jauh jaraknya Antara mobil satu dan mobil lain Itu semakin baik Sementara kalo jaraknya semakin deket Berarti kemungkinan nabraknya semakin tinggi Makanya nanti Gue jadi stuntmannya Yang nyobain mobilnya Mau ditabrakin Mas Ansori yang jagain jaraknya ya Yuk sekarang kita coba dari Stargazer dulu Yuk Nah teman-teman Kita mulai dengan Stargazer nih Pastikan Mode Pre-Collation Warning dan Pre-Collation Brakingnya itu Udah kalian aktifkan Nih Kalian pilih aja nih yang Gambar mobil ini nih Menunya Tahan oke Setting Lalu pilih Driving Safety Lalu pilih Forward Safety Warning Timing Ini kita atur yang normal ya Dan Diaktifkan tuh Forward Safety-nya Sip Kalo udah gitu Udah aman Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Ini udah di D Oke Kita coba udah di D Seatbelt pake Gas Paul S Tipis banget sih ini Nah teman-teman ini percobaan utama Oke Coba ukur mas Kita hitung jaraknya 40 70 80 80 80 cm Jadi lumayan Sekitar 80 cm ya Lumayan Ada jaraknya yang jauh ya Itu untuk mode yang normal mas Itu normal tadi pada Itu normal Tapi di gue udah ngeri banget sih itu Coba yang late ya Coba Kita coba sekali lagi yang late teman-teman Modenya Tahan Kita ganti dulu modenya ke mode yang Mode Driving Assistance Driving Safety Kita ganti ke yang late Warningnya Oke Siap 1 2 3 Coba Ini apa-apa Tadi Ini yang late Tadi 80 cm Sekarang kita ukur Tapi kalau di menunya Hanya warningnya sih mas Ini lebih Jauh nih Sekitar 90 cm Justru lebih jauh ya Pengeremannya ya Sekitar 90 cm Jadi walaupun Si warningnya diatur late Tapi pengeremannya juga tetep Di rentang 80-90 cm ya Sekitar segitu Hampir 1 meter ya Hampir 1 meter Oke oke Stargazer segitu teman-teman Avanza gimana Mas Ansari mau coba Silahkan mas hapis aja Saya masih Takut Oke kita ubah dulu posisinya teman-teman Nah teman-teman Sekarang kita udah pindah ke Avanza Dan di mobil ini Ada tombol untuk mematikan Fitur keselamatannya Tapi untuk tes kali ini Harus kita nyalakan pastinya Supaya gak nabrak Kita cek dulu settingannya Ada apa aja pilihannya disini Kita cek Tekan yang lama nih Enternya Lalu kita pilih Bawah-bawah-bawah Vehicle setting Front camera Nah disini nih Ada pre-collision warning timing Bisa diatur Ada 3 tingkat Banyak dibandingkan Stargazer Nah ini kita pake yang default dulu Pake yang normal dulu Nanti Test selanjutnya Kita tes pake yang paling cepet Atau di Stargazer Yang paling late Oke udah normal Kita test ya Coba ya Kacanya gak ditutup Oke Nah kalau Avanza langsung berhenti total Dan ini Dari posisi gue berkendara sih Lumayan agak jauh nih Mas Coba mas Ini kayaknya lebih jauh nih Aku harus dua orang nih Oh iya bener-bener Lebih jauh nih Lebih jauh kan Coba please Ini meterannya cuma 5 meter nih Nyampe gak? Nyampe nyampe Nah sampe grill aja udah Ini ya Iya Berapa meter tuh? Sekitar 175 cm 1,7 meter Wow Jauh banget ini mas Iya Ini pake mode yang normal Kita coba pake Dia ada tingkat-tingkatan mas Ada normal Ada tengah-tengah Ada yang paling Late gitu Paling lama Kita coba sekarang yang kedua ya Yang kedua coba Pake yang late Nah itu dia Gimana pak? Ini mode apa? Ini mode yang paling late Paling late Kayaknya lebih pendek ya jaraknya Oh bisa sendiri ukurnya ini mas Bisa sendiri ukurnya kan? Ini bisa kayaknya nih Coba 130 1,3 meter lah 1,3 Tadi yang mode Bawaan pabriknya Defaultnya Yang paling jauh barnya Itu di 175 cm Sementara yang paling kecil barnya Atau yang paling late Di 130 cm Tapi angka segitu Terpaut jauh banget sama Stargazer mas Jauh banget Stargazer kan tadi 80 yang pertama 80-90 Ya kedua 90 cm Kalau Avanza malah Bisa di atas 130 cm Jadi secara space juga lebih luas banget ya Lebih luas ya Nah teman-teman tadi kita udah ngetes Empat fitur Adas yang ada di Stargazer dan Avanza Secara umum Avanza menang ya Betul-betul Skornya 3 berbanding 1 Kalau Stargazer unggul di Land keeping assist Land keeping assist Yang lebih Lebih apa namanya Lebih Lebih kompleks Dan dia lebih Mengintervensi ya Betul-betul Terus juga dia lebih sensitif Sama marka ya Walaupun tadi kita coba di marka yang tipis banget Dia masih bisa tetap ngebaca Sementara Avanza ini agak kesulitan ngebaca marka yang tipis Iya betul Tapi Avanza juga di sisi lain unggul ya Betul-betul Malah banyak banget unggulannya Iya bisa dibilang memang Avanza ini Untuk di persen kali ini Jadi pemenangnya Tapi di sisi lain bisa jadi Stargazer juga layak dipertimbangkan mas Betul Apalagi dengan harga yang hanya terpaut sekitar 8-9 jutaan Antara Avanza termahal dan Stargazer termahal ini Harganya jadi Yang menarik sekali sih mas ya Betul Bikin konsumen bingung ya Betul-betul Kita tunggulah Aras-aras lain masuk ke Xpander Iya betul Sama R3 Iya maksudnya Mungkin juga nanti Honda Mobilio kali bisa Mobilio ya Mobilio Bisa dipakai Karena BRV kan udah ada dia ya BRV udah ada Dan ya Menurut kami gitu teman-teman Menurut kalian gimana Coba kalian sampaikan pendapat kalian di Kolom komentar di video kali ini Kira-kira mana yang menang nih teman-teman Menurut kalian Stargazer Atau Avanza Atau kalian punya masukkan apa Terkait pengatasan kali ini Coba kalian sampaikan aja di Kolom komentar di video kali ini Nah teman-teman Jangan lupa baca ulasannya di Detik.com dan videonya di 20 detik Betul 20 detik dan juga kanal youtube Detik Oto Jangan lupa untuk kalian subscribe juga Kalau gitu sekian aja teman-teman Gue Lutfi pamit Lutfi pamit Stay safe dan Bye bye